Strike! Wow, sensasi tarikan ikan yang hidup di air beraliran ras memang sangat menantang. Selain meladeni perlawanan ikan, saya juga harus mengerahkan tenaga untuk mengimbangi aliran air sungai yang cukup deras. Perlahan tubuh ikan mulai muncul ke permukaan. Wuhu! Akhirnya ini dia sang ikan target kali ini. Masyarakat di sini menyebutnya kerling alias ikan masyar. Nah ini dia ikan kerling atau ikan masyar penghuni-nya sungai Tangsin. Memang ikan masyar ini dia terkenal, dia maunya hidup di air yang masih bersih. Dan biasanya maunya ikan masyar ini dia satu habitat sama ikan hampala. 1,1. Lumayan bisa sih. Oke manciwannya strikeback, mantap! Strikeback mania untuk menuju spot battle fishing kali ini memang tidaklah mudah. Spot hidden gem di aliran sungai Tangse, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Masih sangat potensial dan cukup menjanjikan untuk mendapatkan sambaran ikan-ikan penghuni air deras. Setelah fireman ini kita tadi berjalan menuju spot track king. Tapi kita mau nyebrang semua ini, jadi harus naik langkit. Nah, kayaknya serah ada last room ini. Ini ternyata memang salah satu transportasi warga disini buat nyebrangin sungai ini pakai merakit, jadi ada jalurnya, ada talinya Tapi ini arusnya lumayan ters dan dalam Kami semua bahu-membahu dan saling bergantian untuk menarik rakit supaya bisa menyebrangi sungai berarus deras ini Perjalanan belum usai nih Strike Backmania, saya bersama seluruh peserta harus menyusuri jalan setapak di tengah hutan untuk mencapai spot utamanya Ini nih perjuangannya mencari ikan kerling atau ikan masir nih Ini juga serunya kalau target ikan fresh water kita disuguhin semua pemandangan alam yang luar biasa deh pokoknya, kita masih trekking lagi nih Ya saya Backmania, sekarang saya udah sampai di spot dan udah bersama kedua tim, ada tim petani durian dan tim pemancing Target kita hari ini adalah ikan kerling dan ini spotnya di sungai deras kayak gini nih Nah ini kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini, ikutin terus Mancing Mania Strike Back Mantap! Mempertemukan peserta dari tim kebun durian melawan tim pembuat umpat, battle fishing kali ini akan memperebutkan tropi Mancing Mania Strike Back di spot sungai berarus deras Tim dengan hasil strike terbanyaklah yang akan keluar sebagai juaranya Mancing Mania Strike Back Mantap! Aliran air yang geras dan jernih dengan bebatuan besar menjadi spot potensial tempat ikan masir untuk berdiam Amad dari tim pembuat umpat, langsung bisa membaca situasi dan gigih melemparkan umpat bulu ayamnya ke spot incaran Tidak ingin menyianyikan sambaran perdananya, Amad langsung menggulung tali pancing untuk meladani perlawanan ikan Namun pasti ikan target masyar akhirnya berhasil dibuat menyerah dan dinaikkan ke tepian sungai Tidak! 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 Strike, Bang! Mantap sesnya, Bang! Tidak! Tidak! Mirip-mirip yang tadi saya dapet juga, Bang! Tidak! Oh, iya, Bang! Ini pakai apa tadi? Pakai pandu ayam, Bang! Tidak! 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 Boongan ya! Strike beneran ya! Tidak! 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 Ikan kerling alias maser memiliki sirip punggung yang tegak ke atas dan sirip ekor bercabang yang bisa membuatnya bergerak cepat di derasnya aliran air. Ikan kerling seberat 1,2 kg akhirnya berhasil dikonversi menjadi poin pembuka untuk tim pembuat umpan. Tidak! Mancing Mania Strike Back! Mantap! Tidak! 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 Tidak boong nih nih! Dapat nih kayak gini nih. Tidak! Tahan gacur nih Bang! Ini unik banget ya! Ternyata pakai... Ini bulu ayam beneran ini? Bulu ayam beneran ya. Bulu ayam jantan. Bulu ayam jantan dan ada kailnya kecil-kecil juga ya di sini? Ini kailnya dua nih Bang. Dua Bang. Oh jadi mirip... Mirip Asis Hook nih kayaknya nih. Ya. Tapi hitungannya tetap casting ya ini hitungan? Casting ya, hitungan casting. Ya, bulu ayam yang digunakan untuk umpan berasal dari ayam pejantan khusus. Bulu ayam dipasangkan dengan timah pemberat agar bisa cepat menyentuh dasar sungai dan selanjutnya dimainkan di kedalaman air. Agar bisa menarik perhatian ikan target, aksion umpan bulu ayam akan terlihat ketika joran dimainkan dengan cara menghentakannya secara ringan dan konsisten. Berbeda dengan tim pembuat umpan, tim kebun durian ternyata punya strategi tersendiri untuk mengumpulkan sambaran ikan masir. Halo Bang, gimana nih? Siapin apa nih? Kok malah motong-motong singkong nih? Ayo lah, untuk buat mancing, Bang. Hah? Buat mancing, ini masih bisa disana pakai singkong, Bang. Sini kerlingnya makan ini, masirnya makan singkong. Makan singkong, Bang. Buka orangnya makan singkong, tapi kerlingnya makan singkong, Bang. Hah, beneran nggak ini? Beneran, Bang. Coba aja nanti saya lihat nih. Ini saya mau lihat nih, katanya di sini masirnya makan singkong, jadi pengen saya lihat nih. Beneran nggak? Dapat nggak? Tim kebun durian memilih menggunakan umpan dari singkong yang dipotong-potong menjadi lembaran tipis dan diberi mata kail seperti ini. Ini emang potong singkongnya juga nggak sesembarangan harus tipis-tipis gini emang ya. Kalau tebal-tebal dia nggak mau dia. Ini tipis banget. Jadi kayak keripik singkong nih. Jadi mungkin biar sekali telan langsung kena kailnya nih. Bila diamati, daging singkong memiliki warna yang terang mencolok. Umpan alami ini juga bisa menyelip di antara bebatuan dan menarik perhatian ikan target untuk menyambarnya. Ikan masir termasuk jenis ikan omnivora alias pemakan segalanya. Jadi kita lihat saja umpan mana yang paling gacor pada petal fishing di aliran sungai Tangse kali ini. Untuk membuktikan keampuhan umpan singkong dari tim kebundurian, Boy ternyata punya teknik memancing yang unik. Setelah umpan dilempar dan menyentuh dasar, tali pancing digulung perlahan secara manual. Teknik tradisional ini kerap digunakan oleh masyarakat lokal untuk memancing di sungai berarus deras. Tiba-tiba Boy menghentakkan jorannya dengan kuat. Tanda umpan singkongnya mendapat sambaran. Dengan sigap, Boy langsung menggulung tali pancing untuk segera menudahi perlawanan ikan. Meskipun sempat memberontak, namun perlawanan ikan berlangsung cukup singkat. Sekor ikan kerling yang menjadi target battle kali ini berhasil takluk di tangan amisnya Boy. Terima kasih telah menunjukkan. Ini pakai singkong nih ya? Iya. Pakai singkong ternyata dimakan juga di depannya. Tadi tim sebelah pakai buruk, Boy. Lumayan. Kecil lah Bang Boy. Tidak. Kecil nih. Tim sebelah tadi mantap 1 kg lebih, Bang. Ini ntar singkongnya bikin lebih gede kali. Iya. Biar ikannya lebih gede yang makan. Oke Bang Boy, kita cari lagi ya yang gede-gede. Oke, mancingannya strike back. Mantap. Mendapat kabar tim lawan berhasil mendapat strike. Haris dari tim pembuat umpan semakin terpacu semangatnya untuk mengumpulkan poin sambaran. Umpan bulu ayam andalannya terus dimainkan untuk menggoda ikan kerling yang sedang bersembunyi. Dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi, Haris terus menggolung tali pancingnya. Aliran sungai arus teras bukan menjadi halangan bagi Haris untuk menarik perlawanan tenaga ikan. Mata kayu pada umpan bulu ayam pun tertancap sempurna di mulut ikan dan membuatnya harus menyerah di tangan dingin Haris. Pakai ubi rebus saja Boy, pakai ubi. Rebus ubinya, kita makan sama-sama. Hei hai, mancing dapat ikan bro. Sisiknya yang tebal dan bagian atas punggung berwarna kehijauan jadi ciri khas ikan maser penghuni aliran sungai ini. Ikan maser sejatinya bisa tumbuh hingga panjang 1 meter dan berat mencapai lebih dari 30 kg. Ikan maser sebenarnya masih berkerabat dengan ikan mas. Persebarannya meliputi kawasan Asia Selatan hingga ke Asia Tenggara. Ketika masih anakan dan remaja, ikan maser hidup bergerombol. Mereka mulai hidup soliter ketika sudah dewasa dan masuk dalam fase reproduksi dalam umur 2 tahun. Sebagai penghuni absderas, ikan satu ini memiliki pertumbuhan yang lambat. Ikan maser akan terus tumbuh hingga batas maksimalnya hingga berumur 25 tahun. Ikan maser babon akan cenderung mendiami lubuk-lubuk sungai yang dalam. Keberadaan ikan satu ini juga bisa menjadi indikator bagi ekosistem sungai yang masih bersih dengan kadar oksigen yang tinggi. Tak terasa matahari sudah tepat di atas kepala kami. Demi menjaga stamina, tim pembuat umpan sepertinya sudah menyiapkan santapan makan siang nih. Nah ini sekarang saya duduk sama Bang Amat, sama Bang Aris dan tim pemancing. Kita mau makan siang masak ikan kerling ya. Mau dimasak apa nih Bang? Masak asam krim. Asam pedas. Ini apa nih Bang? Ini asam sunti. Asam sunti? Ini capi rawit kan? Ini capi utar dari kondang. Ini diulek juga nih? Ini diulek juga. Ini yang diiris. Oke. Ini asam sunti. Ini asam belimbing. Belimbing belum dicemur. Ini asam suntinya belimbing. Oh. Dari ini jadi ini? Iya. Tapi ini dipakai juga dua-duanya nanti? Pakai ini Kak. Sumbuk. Untuk membuat hidangan masyar asam keung atau kuah asam pedas, selain asam sunti dan belimbing ulu segar, potongan cabai juga diperlukan untuk tambahan sensasi rasa pedas. Semua bahan kemudian ditumbuk hingga halus. Selagi saya bersama Bang Haris menyiapkan bumbunya, amad kebagian tugas membersihkan ikan kerling hasil pancingan. Sisik ikan yang berukuran besar dan tebal tidak dibuang. Melainkan ikan tetap ikut dimasak bersamaan loh, Strik Wittman-nya. Daging ikan masyar yang tebal dan bertekstur lembut memang cocok dijadikan hidangan berkuah. Bumbu halus asam keung sudah siap. Selanjutnya campur bumbu halusnya bersama potongan daging ikan masyar seperti ini, agar bumbu dapat menyerap ke daging ikannya. Tadi saya lihat Bang Amad udah nyisikin, tapi kok sisiknya dimasukin lagi? Nyata dimasak nih sisiknya. Nanti kita cobain rasanya kayak apa nih. Enak ya Bang ya? Setelah api siap lanjut masak daging ikan yang telah diberi bumbu dengan wadah bambu seperti ini. Pelahan tambahkan air hingga terisi penuh. Selanjutnya tunggu hingga mendidih dan daging ikan kerling benar-benar matang. Wah dari penampilannya saja saya sudah tidak tahan untuk segera mencicipi kerling asam keung ini. Nah ini udah matang nih. Ikan kerling asam keung. Keung. Asam betas. Asam betas. Oke Bang ini Bang centongnya silahkan Bang. Langsung. Di balik rasa dagingnya yang nikmat, jelas tersimpan banyak kandungan protein hingga asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan otak dan jantung. Kadat protein albumin pada ikan masyar ternyata juga setara dengan ikan gabus yang bermanfaat untuk penyembuhan luka luar hingga menunda proses penuaan dini. Saya mau cobain sisiknya nih. Katanya enak beneran ya Bang ya. Dan sisiknya nyata udah dimasak tuh jadi lembut ya Bang ya. Teksturnya unik lah. Bumbunya nyerep banget ke dalam sisiknya. Jadi enak. Dan dagingnya ini lembut banget. Karena berlemak ya Bang ya. Lembut, meleleh di mulut dan manis. Jadi wajar nih ikan ini mahal banget. Rasa asam yang menyerap pada daging ikan memang menambah cita rasa segar pada santapan kali ini. Masih mana try back? Mantap! Strike! Wah! Akiti daya! Kishanyu kubpan는 linea. Hellai! Janà! Seri dog�plam. Tengah! 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 Tatang sini! responsibilities, saya lagi.